Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Nah, istawa ini, kalau dia kata bantunya ila, artinya menuju. Istawa ila itu menuju. Di sana ada istawa ala. Kalau istawa ala, artinya apa? Artinya bersemayam. Jadi ada beda ya. Ya, kemudian ia menuju ke langit. Kita jangan bayangkan Allah seperti apa ya, berbeda dengan makhluknya. Ini berita saja ini, berita untuk memahamkan manusia. Ya, kejadiannya sangat dasar sekali. Enggak sederhana itu, langit itu dibikin oleh Allah. Ya, satu bintang itu bisa miliaran tahun dia baru jadi. Manusia cuma sembilan bulan, sudah jadi. Ini kilasan-kilasan berita saja. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di dalam bumi. Apa yang ada di atas bumi. Di dalam seperti minyak, apa, sama saja. Semua diciptakan oleh Allah. Dengan proses tidak ada yang sederhana. Yang sederhana, prosesnya semuanya rumit. Itu bagaimana pohon melahirkan buah, itu bukan barang yang gampang. Bagaimana pohon memproduksi buah-buahan itu, satu hal yang spektakuler, luar biasa. Ya, bagaimana daun-daun itu Allah ciptakan sebagai alat-alat untuk melahirkan buah-buahan. Tidak ada yang sederhana. Ya, ini cuma kilasan-kilasan berita saja. Kemudian Allah, kemudian dia menuju ke langit. Seperti apa, enggak ada yang tahu. Ini barang yang gaib sama sekali yang diberitakan kepada kita. Bahwa Allah ciptakan langit dan bumi selama tujuh hari. Tujuh hari. Tujuh hari ya. Allah ciptakan langit dan bumi itu bukan tujuh hari-hari kita 24 jam sehari semalam. Belum ada matahari saat itu. Saat Allah ciptakan langit. Ya, belum ada lah matahari. Jadi harinya mana tuh? Ya, hari Allah saja yang tahu lah kita enggak tahu. Kok ini menuju ke langitnya seperti itu? Kayfiatnya enggak ada yang tahu. Tapi kita jangan bayangkan Allah itu kecil. Jangan bayangkan. Apa yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Oke, jadi. Istawailah menuju. Kalau ala, bersemayam. Jangan dibayangkan bersemayam kayak raja bersemayam di atas aras. Di atas hingga sana. Beda. Allah itu beda dengan makhluk. Baik. Fasawahunna lalu Allah sempurnakan langit-langit. Itu sabah samawat menjadi tujuh langit-langit. Enteng kan namanya juga berita. Tapi seperti apa tujuh langit itu satu langit seperti apa? Enggak ada yang enteng. Semuanya itu spektakuler semua. Manusia mau bikin rumah, bikin masjid, tiangnya banyak. Allah bikin langit sebesar itu enggak ada. Enggak pakai tiang. Manusia bikin lampu. Ya ada cagaknya. Pakai tripod, pakai. Allah bikin lampu itu. Gantung itu semua lampu. Manusia mau niru kayak gitu. Berapa dana ya. Ya saya mau rumah saya. Lampunya. Lampunya tidak nempel di tembok. Gantung aja gitu. Kayak terbang gitu. Ya pasti butuh yang baru dia yang banyak sekarang. Baik. Wa huwa dan dia bi kulli syai'in. Terhadap segala sesuatu, alimun maha mengetahui. Kenapa? Karena penciptaan nangit dan bumi, tentu dengan prosesnya yang sangat rumit. Yang sangat dasar. Dan apa saja yang ada di atas bumi, di dalam bumi, itu butuh pengetahuan. Pengetahuan yang tanpa batas. Ya. Itu. Dasar ini ya. Jagat raya Allah ciptakan. Baik. Saudara kalian, ketika Allah mengatakan, dialah yang menciptakan untuk kalian. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu semua. Ini yang kemudian, melahirkan satu kaedah. Apa katanya? Al-aslu fil asyai al-ibaha. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Kenapa? Karena semua diciptakan untuk manusia. Bukan pada dasarnya semuanya haram. Enggak pada dasarnya semuanya boleh untuk manusia. Illa ma dallad dalilu ala khinafi. Kecuali sesuatu yang ada dalil menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Bukan boleh itu bisa. Bisa wajib. Bisa haram. Bisa dianjurkan. Bukan boleh. Bukan boleh, tapi wajib. Beda ya. Boleh dengan wajib. Beda. Kalau wajib ditinggalkan. Jadi dosa. Kalau boleh ditinggalkan. Enggak apa-apa. Jadi semua ini Allah ciptakan buat manusia. Jadi pada dasarnya segala sesuatu boleh buat manusia. Gambangan hukumnya berarti Illa ma dallad dalilu ala khinafi. Kecuali sesuatu yang dalil menunjukkan bahwa itu bukan boleh. Untuk mengatakan Oh ini tidak boleh. Harus ada dalilnya. Ini haram. Harus ada dalilnya. Tidak banyak yang dilarang ya. Bangkai. Darah. Darah yang mengalir. Dibikin mahrus. Darah diminum. Tidak boleh. Daging babi. Dan apa saja yang disembelih bukan atas memaulah. Sedikit. Tidak banyak. Minuman keras. Tadi yang yang memabukkan ya. Jadi tidak banyak. Baik ya. Berbeda dengan kaedah ibadah. Kalau ibadah kebalikannya ya. Pada dasarnya hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Tahrim itu bukan haram. Tapi diharamkan. Ibadah itu apa? Bedaanya haram. Diharamkan. Bukan sebetulnya haram. Diharamkan. Tidak boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ibadah bukan haram. Apa bukan haram? Bisa sunnah. bisa wajib. Bisa boleh. Untuk mengetahui bahwa ini boleh. Ini haram. Maaf. Ini ini apa namanya. Ini wajib. Dalil. Berbeda terbalik ya. Baik. Sekarang kita kembali ke ayat berikutnya ya. Jadi diingat ya. Apa tadi catatannya? Catatannya. Istawailah menuju. Oke. Yang bersemayam itu istawa'ala. Ya. Kayak misalnya tabah tabah ilah tabah ilah bertobat. Gitu ya? Tabah ilah bertobat. Tapi kalau tabah alah artinya menerima taubat. gitu. Oke ya. Ini kalimat idiom nih kayak gini ya. Baik. Silahkan yang siap dengan ayat 30. Ya. Waktunya sudah berjalan setengah jam. Ya. Saya akan kanan-kanan adik. Iyat 30 ya. 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 Wa'idkola rabbuka lil-mala'ikati inni ja'ilun fil-aradi khalifah qalu ataj'alu fi'ha man yufsilu fi'ha wa yaspikuddimah wa nahnu nusabbih bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma'la ta'lamu wa'id dan ketika qala dia berkata berfirman berkata rabbuka Tuhan mu li kepada bagi lil-mala'ikah kepada para malaikat akar katanya malaka ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil-aradi di bumi khalifah seorang khalifah kata dasarnya khalifah kalau mereka berkata para malaikat ataj'alu apakah engkau menjadikan akan menjadikan fi'ha di dalamnya di bumi man yufsilu yang dia berbuat kerusakan fi'ha di dalamnya wayas pikud dimak wayas piku dan bukan wayas piku wayas piku faknya bener wayas pikud dimak kayak orang sunda dan dia menumpahkan kata dasarnya safaka mencurahkan atau menumpahkan ad-dimah darah kata dasarnya damiyah wa nahnu padahal kami musab bihu kami bertasbih bihamdika kepada engkau wa nukad disulat dan menyucikan engkau kolam Allah berfirman ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma la ta'lamun apa-apa yang tidak ta'lamun kalian ketahui luar biasa baik wa'idh dan ingatlah ketika apa tuh asalnya tuh bang Dede asalnya wa'd kur'idh wa'idh jadi kalau wa'idh itu asalnya wa'd kur'idh jadi udh kur'nya tidak diucapkan oh udh kur'nya jadi kita menurut ma'idh dan ingatlah ketika kola tadi kan bang Dede katakan iya berkata itu kalau tidak ada subjeknya tidak ada subjeknya berarti subjeknya adalah kata ganti yaitu dia disini subjeknya ada orang bukan dan ingatlah ketika kola berkata siapa yang berkata roh buka Tuhan lilmala ikati kepada para malaika saya ada orang menegur atau kasih nasihat ustaz kalau untuk nabi bersabda untuk Allah berfirman yaitu bahasa kita bahasa Arab pola saja semuanya untuk mangsa pola untuk Allah Allah untuk Rasul kola gitu ya boleh saya enggak membantah boleh waizlani adalah ketika kala berkata Rabbuka Tuhan berkata berfirman berfirman berkata lilmala ikati kepada para malaikat berarti mereka tidak satu banyak ini sesungguhnya aku ja'ilun gimana mau menerjemahkan ja'ilun itu ya ini kan isim fa'il ini kata benda yang maknanya seperti kata kerja ja'ilun menjadikan padahal kan kata-kata benda pelaku kenapa ini namanya khobar khobar itu berita yang menerangkan yang diterangkan ini kenapa tidak pakai kata kerja saja ya itu dalam bahasa waktu paling sering kata kerja memakai kata benda misalnya saya tahu ana alim bukan ana alim ana alim saya tahu begitu tapi dalam dalam banyak dalam banyak keadaan dalam banyak hal itu kata benda dipakai untuk kata kerja itu untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak terikat oleh waktu kata benda tidak terikat oleh waktu sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan filar di muka bumi khalifatan kapan menjadikannya tidak ada yang tahu mereka tahu mereka tidak tahu rahasia sampai kemudian diketahui kalau mereka mengatakan atajalu mereka mereka atajalu apakah engkau akan bentuk sedang akan apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi menjadikan bahwa bumi itu perempuan dalam bahasa Arab makanya hal ini ini ya man orang yang yuf sidu membuat kerusakan man ini fiha di dalamnya di dalam bumi atau di atas bumi wayas fiku dan menumpahkan adima'a darah darah nah itu ya jadi kenapa nih malik sepertinya tahu bahwa manusia bakalnya begitu ya berbuat maksiat terus merusak bumi perang karena di awal Allah katakan Allah akan ciptakan khalifah di muka bumi gitu kan khalifah kan artinya pengganti ya pengganti itu dari yang dari yang tidak ada dari yang sudah tidak ada atau dari yang tersingkirkan namanya pengganti siapa yang disingkirkan ya Ibn Abbas mengatakan itu adalah jin sebelumnya bumi ini jin yang meramaikan kemudian mereka perang 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 musnah mereka tinggal sedikit ya tinggal di gunung gunung di laut begitu ya beritanya nah itu yang diketahui oleh malaikat mereka perang terus ya ma'asiyah terus namanya khalifah kan penggantinya misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah Abu Bakar adalah penggantinya Rasulullah Umar Umar khalifatu khalifati Rasulillah penggantinya pengganti Rasulullah s.a.w. jadi begitu namanya khalifah bukan manusia itu khalifatullah fi ardihi penggantinya Allah di buminya enggak bagaimana Allah diganti sama manusia apanya yang diganti Allah selalu ada berarti ada makhluk selain manusia yang sudah tinggal duluan di bumi saya mau mengomentari orang yang mengatakan manusia adalah khalifah Allah di muka bumi khalifah Allah apa maksudnya pengganti Allah itu ya ini enggak benar menurut saya manusia bukan khalifah Allah khalifah Allah maksudnya pengganti Allah manusia adalah wakil Allah oh apanya yang diwakil oleh manusia dengan sembarangan Allah itu berbeda dengan makhluk Allah tidak pernah tidak hadir Allah selalu hadir tidak butuh pengganti baik gitu ya jadi itu yang diketahui oleh mereka sehingga mereka mengatakan apakah engkau tidak menjadikan di muka bumi ini orang yang bakalnya bikin kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah wa nahnu sedang kami atau padahal kami nusabiyo selalu bertasdih dihamdika dengan memujimu wa nukaddisu dan kami mensucikan laka untukmu mensucikanmu ya subhanallah alhamdulillah ya wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah tahlil ya wa subuh wa qudus wa rabu na warbul malaikati wa ruh baik jadi tapi ini bukan malaikat ini sedang protes kepada orang ini murni bertanya ini murni murni ini malaikat bertanya karena malaikat itu yang dikasih dikasih akal seperti manusia meskipun tidak ada hawa nafsu akal itu berpikir berlogika tidak punya nafsu itu dalam penggerian tidak ada syahwat malaikat cara penciptanya seperti apa kita tidak pernah tahu apakah punya istri tidak ada istri beda sekali malaikat dengan manusia tapi malaikat itu bisa bisa marah malaikat itu bisa marah mana buktinya ya malaikat yang ditutasi oleh Allah untuk untuk membela Rasul salallahu alaihi wa sallam dalam keperangan itu kan dengan pasti dengan marah jadi ini murni malaikat bertanya bertanya dan mengajukan pendapatnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan sedang protes kalau Allah menjawi ini sesungguhnya aku mengetahui atau lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui mana yang tidak diketahui oleh malaikat bahwa nanti dalam manusia itu pada manusia ada yang menjadi nabi menjadi rosul mereka tidak tahu ada orang soleh ada mereka yang belum baik silakan ayat 31 siap siap silakan ma'udzubillah minas shaitan irrojim wa alam adama asma' kullaha thumma aradduhum alal malaikat faqa'la ambi'uni bi'asma'i ha'ulai inkuntum sadiqin di 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 verhin dulu bacanya ya wa'allama adama asma'akullaha thumma aradahum dan lihat saja sampai sini wa'allama adama asma'akullaha thumma aradahum thumma aradahum bukan aradahum thumma aradahum coba thumma aradahum terus adama 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 thumma bi'uni bi'asma'i ha'ulai inkuntum sadiqin nah ini namanya bacanya benar tinggal tinggal diulang ulang ulang jadi lancar yang pertama yakinkan dulu kalau bacanya benar kalau sudah benar baru diulang ulang ulang lancar dan hafal gitu wa'allama adama al-asmaa kullaha wa'allama adama al-asmaa kullaha thumma aradahum thumma aradahum ala al-malak al-秒 all the way is that all the way is that all the way as bla- kekal Kalau diulang-ulangnya banyak Bukan sadar lancar Sekaligus hafal Silahkan Uwanya dan Alamah mengetahui Kalau alimah mengetahui Oh salah ya Jadi kan Nanti kan Dibuka di kamusnya Ketahuan akar katanya kan Akar katanya alimah Ya kan Nanti Mbak turun ke bawah Yang ada taslinya itu kan alamah kan Oh oke Mengajarkan Nah gitu baru bener Jadi akar kata itu Hanya sebagai pintu Untuk mencari kata yang diminta Wah dan alamah Tadi mengajarkan Adama Nabi Adam Asma'ah Kata benda Nama Kulaha Semuanya Tung'ah Kemudian Arodo'um Hukumnya Mereka Arodo'umnya Arodo'umnya dari kata dasarnya Melihat Ala Kepada Malaikati Kata benda Malaikat Fah Huruf bermakna Dan Kola Berkata Ambi uni Minya Minya Untuk kata ganti Aku Ini apa ya B B Itu kan dari kata naba A kan Oh Akar katanya kan naba A kan Nanti Buka naba A Turun ke bawah Cari ambi uni Yang penting itu Kita tahu akar kata dulu deh Akar katanya apa itu Akar katanya kan naba Nyebutkan Hah Ini Nyebutkan Ya boleh aja Ini naba A Nabi Naba Asma Nama Kata benda Nama Ini kan na Ini ada naba A kan Naba A Tadi nya tinggi Sesuatu itu Tadi kan yang diminta apa tadi Ambi uni Ambi uni Saya Saya perlihatkan ya Ini naba A nya nih Tinggi Sesuatu Ya Tadi kan ambi uni Ya Tidak ada disini Tidak ada disini Tidak ada disini Tidak ada lagi disini Ambi hum Beritahukanlah kepada mereka Nih ambi hum nih Ambi hum ya Ambi uni beritahukanlah kepadaku Ini ambi uni nya nih Ya Jadi Mbak mesti Mesti buka ini dulu Akar kata dulu Akar katanya kan naba A Ini naba A Nanti ambi hum Ambi hum Dickar di bawahnya Nah ini ketemu nih ambi hum Beritahukanlah kepada mereka Beritahukanlah kepada ku Ininya ku Beritahukan ininya kepadaku, beritahukan kepadaku, B-nya dengan asma, kata benda, asma-i, kata benda untuk nama, haula semua, dengan atau jika, untungnya kata ganti untuk engkau, kamu, kata benda untuk orang-orang yang jujur. Wa'allama, dan ia mengajarkan. Kok ianya dari mana nih? Kalau ini ya, waktu kita belajar sebentar, di mana ya? Waktu kita belajar kata kerja bentuk sedang, bentuk lampau, kita diperlihatkan pola, pola apa? Kita diperlihatkan akan pola kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Yang ini nih. Itu kan allama, oke? Allama itu polanya nih fa'ala. Gitu gak? Allama, fa'ala. Nah, yang pola-pola ini, kata gantinya adalah dia. Jadi, wa'allama, dan dia telah mengajarkan. Wa'allama, dan dia telah mengajarkan. Adama kepada Adam. Dia jadi Allah ya. Wa'allama, dan ia telah mengajarkan Adama Adam. Apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Al-asma'a nama-nama. Kullaha semuanya. Semua nama-nama. Nama-nama apa? Ya, nama-nama benda. Semua Allah ajarkan kepada Adam. Artinya apa tuh? Artinya nenek moyang kita yang namanya Adam itu, memang manusia cerdas, bisa diajari. Ya, mungkin agak cerdas. Allah yang langsung ajari kok. Bukan manusia yang dikatakannya, ini manusia kurba ini sudah cerdas, bisa menyimpan makanan. Ya, tidak seperti itu. Cerdasnya Nabi Adam itu diajari oleh Allah. Ya. Thumma'arodohum, kemudian arodoh. Ya, arodoh ini kayak pola ini nih. Fa'ala, berarti ia telah. Gitu kan? Nah, arodohnya memperlihatkan. Itu. Thumma'arodohum, kemudian ia memperlihatkan nama-nama tersebut, atau benda-benda tersebut. Yang ini nih. Allah perlihatkan benda-benda tersebut. Adal malaikati kepada para malaikat. Ditunjukkan itu semua. Fa'ala lalu ia mengatakan. Lalu Allah berfirman. Ambi'uni jelaskanlah kepadaku. Bi'asmaiha. Atau beritakanlah kepadaku. Bi'asmaih akan nama-nama ha'ulaih. Benda-benda tersebut. Ingkuntum jika kalian adalah. Tumnya kata ganti. Tumnya itu artinya kalian. Kun adalah. Jika kalian adalah. Sodikin orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Ya, sodik itu jujur. Jika kalian adalah malaikat-malaikat yang jujur. Kita tahunya orang-orang yang jujur. Malaikat bukan orang. Baik ya. Jadi. Kayak al-lama. Bukan artinya mengetahui. Mengetahui itu alimah. Mbak Indah ya. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Artinya kan. Ketemu kan akar katanya alimah. Gitu gak? Ya. Nanti turun ke bawah. Cari al-lama. Pasti ketemu. Ya kan? Ya. Misalnya. Apa lagi ya. Ambi'uni. Ini. Alifnya awalan. Ya kan? Ini akhiran. Tuh. Wawu. Wawu akhiran. Ya. Naba'a. Ya kan? Nanti cari naba'a. Nah ini akar katanya naba'a. Turun ke bawah. Cari ambil uni. Mesti ketemu. Ya. Ya. Terus latihannya. Mesti pintar. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Ayat 32. Siapa siap? Soimin soimat. Mut'alimin mut'alimat. Siapa yang siap? Ayat 32. Ayat 32. Jadi ini episode. Episode. Allah memperlihatkan kepada malaikat. Bahwa dugaan malaikat keliru. Ya. Ya. Ternyata manusia itu. Tidak bisa disamakan dengan jin. Pinter manusia itu. Ya. Cerdas. Baik. Silahkan. Ya saya Pak Ustadz. Ah. Bu Retno. Ayah Bu Retno. Jangan kalah sama. Anak-anak muda Bu Retno. Lupa-lupa ingat. A'udhuillahi minash shaitanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alham lana. Innaka antal alimul hakim. Qulu mereka menjawab. Subhanaka la maha suci. Maha suci engkau. La. Tidak. Tidak. Ilma ilmu. Lana. Lana. Kami. Kami. Lanya bagi. Kami illa kecuali apa alam tanah yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka sungguh engkau lah sungguh. Innaka engkau lah. Anta engkau. Al alim. Maha mengatahui. Al hakim. Maha bijaksana. Baik. Anu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qulu mereka mengatakan. Siapa nih? Mereka menjawab para manekat. Subhanaka maha suci engkau. Mahanya ada di mana nih? Mahanya ada di alif nun akhir nih. Di alif nun di akhir itu ya. Bisa bermakna sempurna. Quran. Bacaan sempurna. Wa innab daral akhirat alahiyal hayawad. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu benar-benar merupakan kehidupan yang sempurna. Karena tidak ada kematian. Tidak ada lagi kematian. Subhanaka maha suci engkau. La ilma bukan tidak ilmu. Tidak ada. Tidak ada ilmu. Bahanya kalau setelah la. Terus kata tersebut akhirnya a. La artinya tidak ada. Oke. Jadi la ilma tidak ada ilmu. Tidak ada pengetahuan lana bagi kami. Bagi kami. Illa kecuali maha apa yang alam tana. Telah engkau ajar kami kepada kami. Luar biasa ya. Manekat siapa yang ngajarin? Allah yang ngajarin. Aku sekali. Kita juga pengen Allah yang ngajarin langsung ya. Innaka sesungguhnya engkau. Anta engkau. Ingat huratnya nih. Kalau kata itu diulang. Baik lafadnya maupun maknanya. Maka yang kedua itu adalah penegasan. Innaka sesungguhnya engkau. Anta benar-benar. Begitu gak? Tidak. Sebab kalau tidak ada anta. Langsung innaka al alimul hakim sudah benar. Kenapa dikasih anta? Untuk mempertegas. Padahal ini sudah innaka sesungguhnya kan. Sesungguhnya. Innaka sesungguhnya engkau anta. Benar-benar. Al alimu maha mengetahui. Al hakimu maha biasa. Ya. Pasti Allah canggih. Hebat luar biasa ya. Malah mengetahui. Pasti juga bijaksana. Masa iya. Malaikat gak diajari terus. Malaikat ditanya. Gak bijaksana dong kalau begitu. Ya. Ya. Bukan itu. Allah tidak memperlihatkan. Bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Dan segala pengetahuan ada di tangan Allah. Ya. Allah bisa ajari makhluknya. Karena Allah tidak dibatas oleh siapapun. Kenapa Allah ciptakan mereka, ciptakan iblis? Ya itu. Ada hikmah dibalik itu. Allah bisa menciptakan. Dua makhluknya dengan keadaan yang bertolak belakang. Bisa ciptakan malam, siang. Baik, jahat. Itu di tangan Allah semuanya itu. Takdir baik, takdir buruk. Ya di tangan Allah semuanya. Ya. Hak prorogatif Allah. Kita gak bisa sentuh-sentuh itu. Seperti apa pengetahuan Allah yang gak ada yang tahu. Pasti tanpa batas. Ya. Baik. Jadi malaikat mengatakan apa? Malaikat memuji. Malaikat, malaikat angkat tangan. Maha suci engkau. Subhanallah. Kami gak tahu, gak punya ilmu. Ya. Kecuali yang pernah kau ajarkan kepada kami. Itu baru kami tahu. Ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kami tidak tahu lah. Tidak bisa menjawab. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui. Tahu apa yang terjadi. Termasuk apa yang terjadi pada diri para malaikat. Apa yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui. Hakim maha bijaksana. Ya, bijaksanalah. Ya. Allah maha bijaksana. Ya, termasuk. Termasuk Adam diajari oleh Allah. Ini bukan sedang mengkritik Allah. Ini bukan. Ya. Bukan sedang. Apa namanya. Semacam. Kau kan ya Allah maha bijaksana. Kenapa saya tidak diajari tapi saya ditanya gitu. Bukan. Bukan sedang. Bahwa Allah mengajari Adam. Bahwa. Bahwa malaikat ditanya terus malaikat tidak tahu. Tahu juga itu karena kebijaksanaan Allah. Baik. Ayat terikutnya. Pak Ustadz. Jadi manusia lebih banyak tahu daripada malaikat dalam hal ini ya. Bahwa manusia bisa membangun peradaban. Bisa bikin pesawat terbang. Artinya. Artinya walaupun malaikat berakal tetapi tidak seluas apa yang bisa difikirkan oleh manusia. Ya. Malaikat untuk ibadah saja lah. Ya. Ya. Malaikat itu. Menurutnya. La ya'su nama amorahum wa yaf'alun nama yumarun. Itu malaikat. Tidak pernah ada pembangkangan dari malaikat kepada Allah. La ya'su nama amorahum. Mereka tidak membangun apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alu nama yumarun. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak terpengaruh setan ya. Enggak ada. Enggak ada. Sudah built in. Dia sudah given. Enggak kayak sudah terprogramnya begitu. Ya malaikat. Enggak ada keinginan untuk nyeleweng. Enggak bakal. Sudah dibikin lurus aja. Kalau manusia dikasih syahwat, dikasih akar. Kompleks sekali. Dikasih kompleks nyeleweng. Dasyat, dasyat sekali. Iya, tapi kan dikasih otak. Dikasih otak untuk berpikir. Dikasih hati. Dikasih syahwat. Gitu gak? Makanya katanya kalau manusia itu. Ini manusia ya. Ini hatinya. Ini perutnya. Ini syahwatnya. Nah. Rajanya itu di sini nih. Hati ini. Rajanya manusia nih. Panca Indra ini tentaranya. Akal ini tentara positif. Nah syahwat tentara negatif. Kalau tentara negatifnya lebih besar. Dia akan mengkudeta. Akan mengalahkan akal sehat. Kalau sudah akal sehat kalah, akal sehat akan terbawa oleh syahwat untuk mengkudeta hati. Hati disuruh sama syahwat. Nanti hati menyuruh apa yang diinginkan oleh syahwat. Dilakukan oleh panca Indra. Dilakukan oleh badan dia. Tangan dia. Gitu. Jadi urusannya di sini nih. Kalau syahwatnya lebih besar daripada akalnya. Ya udah. Akal kalah. Akal kalah. Akal akan murut. Karena akal juga senang juga sama syahwat kan. Akal juga senang juga tuh sama yang enak-enak. Bisa terbawa oleh syahwat. Jadi urusannya dimana? Sekarang urusan kita itu di hati. Hati ini punya tentara. Tentaranya ada yang plus, ada yang minus. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah semua harus dilatih. Otak harus dilatih. Otak ini mesti gede. Mesti pengetahuannya mesti banyak. Kalau pengetahuannya sedikit kalah terus sama syahwat. Kalau syahwat yang digedain terus ya udah. Bakalnya berbuat mahasiat terus. Sulit dia keluar dari kungkungan mahasiat. Dosa-dosanya meliputi dia. Jadi ini manusianya dosanya meliputi dia. Kan gak bisa keluar. Kapan tuh? Kalau hatinya, kalau hatinya sudah terkalahkan oleh syahwat. Akal terkalahkan oleh syahwat. Gitu tuh ya. Jadi manusia kalau mau bagus hatinya mesti kuat. Hati kuat itu tentaranya mesti kuat. Gitu. Syahwat juga diperlukan. Gak ada syahwat manusia gak makan, gak minum. Gak bisa berkembang biak. Gitu. Jadi kompleks sekali ini manusia. Yang paling harus disadari oleh manusia. Bahwa manusia itu terpengaruh oleh yang dilihat, yang didengar. Kenapa? Karena otak memproses. Hati memproses. Syahwat itu ikut merespon. Tuh. Jadi mesti sadar itu ya. Maksudnya pentingnya namanya. Iman. Islam. Iman. Ihsan. Disini. Karena kita maunya hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Hidup selamat. Diperhatikan ke model-model gitu. Kalau tidak kita akan jatuh terus ya. Sengsara manusia. Tersesat. Maka supaya tidak tersesat ikut hidayah Allah. Baik. Silahkan ayat berikutnya. Ya. Ini waktunya berjalan cepat sekali. Sudah jam 2 lewat. Ya. Saya Pak Ustaz. Silahkan. Ya. 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 Oh ayat. Ya ayat. Ya. 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 Baik. Ya. Ya. di asma'in walamma anba'ahum kola'alam akullakum ini a'lamu goibassamawati wal'ar wa'lamu matubaduna wa ma'kumtum takum ya ada wahai adam andi'ahum beritakan nama-nama benda walamma maka setelah maka ketika walamma maka ketika maka maka ketika asma'in nama-namanya kola dia berfirman alam akull bukan bukan aku telah katakan laku kepada kalian ini bahwa alamu mengetahui ini sesungguhnya aku gaib gaib gaiba gaib samawati langit wal'ar dan bumi wa'alamu dan aku aku mengetahui mak apa tubuduna kalian 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 nyatakan wa ma'wa dan apa yang untung kalian taktumun kalian sembunyikan berulang ya kala ya adam anbi' hum bi asma'ihim walamma anba'ahum bi asma'ihim Allah mengatakan Wahya Adam, wahya Adam, ambil hum Terangkanlah kepada mereka Bi asma'ihim akan nama-nama benda tersebut Faramma maka ketika Amba'a ia menerangkan Ianya ia Adam Maka ketika Adam menerangkan Hum, nama-nama benda tersebut Hum kepada mereka, kepada para malaikat Bi asma'ihim akan nama-nama benda tersebut Allah mengatakan Allah berfirman Alam, bukankah? Akul lakum aku katakan kepada kalian Alam akul, bukankah aku katakan Lakum kepada kalian Ini sesungguhnya aku A'lamu maha mengetahui Atau mengetahui Atau mengetahui Ghaibas samawati Akan gaibnya langit-langit Wal ardi dan bumi Ini menjelaskan apa nih? Menjelaskan bahwa Di langit-langit ada makhluk-makhluk gaib Di bumi juga ada makhluk-makhluk gaib Gitu ya Kita nih lagi ngaji juga bukan sendirian Ada makhluk-makhluk gaib Ada jin Gitu Ada makhluk-makhluk gaib juga nih Di bumi ini Mentara lain Terus di dalam tubuh kita juga ada makhluk gaib Yang namanya ruh Yang sampai sekarang Kita belum pernah melihatnya Wa'a'lamu dan aku mengetahui Ma'apa yang Tubuduna Dari kata bada ya Dari kata bada yabdu Artinya Tanpa bada yabdu Kemarin saya bicara tentang Aqidatul bada Jadi itu ya Maknanya tampak Jadi terus Tubdu ini Asalnya abda yubdi Menampakkan Wa'a'lamu dan aku mengetahui Ma'apa yang Tubduna Kalian tampakkan Atau kalian nyatakan Kalian tampakkan Wa'ama kuntum Dan apa yang kalian Taktumun Kalian sembunyikan Allah tahu Mana yang ditampakkan oleh malaikat Ya kata-katanya tadi Ataj'aru fiham Mayusidu fiham Wa'isikuddimah Wa'lahnu Nusabdi Hamdika Kodisorak itu yang ditampakkan oleh malaikat Ya Apa yang ada dalam hati malaikat Nah itu yang tidak ditampakkan Itu Allah tahu Ya Jadi Pelajaran pentingnya apa Pelajaran pentingnya Pelajaran pentingnya Untuk meluruskan Pendapat yang keliru Harus dibuktikan Kekeliruannya Gitu Mereka Pendapatnya keliru Ya Allah buktikan Kekeliruan mereka Ternyata mereka Tidak bisa menjawab Manusia lebih pintar Daripada Apa yang dia katakan Bukan kami Kami yang selalu Bertasbih Bertahmid Kepadamu Selalu Mengkuduskan Namamu Ya Itu yang tampak Apa yang maunya Mereka Allah yang tahu Allah katakan Bukankah kami telah katakan Kepada kalian Bahkan Bahwa aku mengetahui Raibnya langit-langit dan bumi Termasuk Termasuk mengetahui Apa yang ditampakkan Dan apa yang disembunyikan oleh malaikat Gitu Dasyat sekali Baik Sekarang ayat 34 Siapa siap? Silahkan Sampai jumpa di dalam Wa'id dan ketiga. Kuna kami perintahkan, kami perintahkan Allah, kami perintahkan Allah, lil mala'ikati, lil kepada malaikat, kepada malaikat, as judu, maka sujudlah, as judu mereka sujud, kecuali, ilah kecuali iblisa iblis. Aba enggan, wastakbaro, wadan, dan istakbaro dari istaawalan, akar kata kabaro artinya besar, istakbaro artinya dia takabur. Wadan, kana adalah, dan adalah min mereka, min bagian Al-Kafirun mereka-mereka yang kafir. Wa'id, Pak Engro ya, wa'id, wa'id tu, wa'id tu asalnya wa'kur'id. Wa'id, jadi gimana menurutnya ma'id? Wa'id dan ingatlah ketika. Oke ya, jadi ada kata yang tidak diucapkan. Asalnya apa? Wa'kur'id, dan ingatlah ketika. Kulna kami katakan, bukan kami perintahkan. Kulna kami katakan atau kami firmankan. Karena Allah yang berkatakan. Nah, kalau Allah mengatakan dirinya kami, itu berarti Allah sedang mengagungkan dirinya. Bahwa ini terjadi karena keagungan Allah. Ya. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati kepada para malaikat. Usjudu sujudlah kalian. Liat tuh, malaikat diberintah sujud oleh Allah. Usjudu sujudlah kalian li'adama kepada Adam. Fasa jadu. Lalu, wawalih ini mereka nih. Lalu mereka bersujud. Ilah iblisa kecuali iblis. Loh, kok iblis ada di sini? Apa iblis malaikat? Bukan. Iblis teh, iblis itu bukan malaikat. Iblis itu jin. Kok tidak disebut? Kalau di situ ada jin, gak usah. Karena dia sedikit. Ya banyak malaikat. Ini cuma satu-satunya dia saja, yang jin. Artinya iblis bukan dari malaikat ya, Ustaz? Bukan. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang mengatakan, Dia termasuk golongan jin. Lalu ia membangkang perintah Tuhannya. Oke, Pak. Namanya iblis. Sifatnya setan. Jenisnya jin. Gitu ya. Apa iya? Enggak. Tidak mau. Menolak. Apa alasannya? Ini perintah salah. Kok kita disuruh sujud kepada manusia? Sujud itu hanya hak Allah saja. Dia bikin syubat. Bagaimana? Ini gak benar nih perintah. Jadi Allah disalahkan sama iblis. Padahal perintah sujud itu, Bukan ruku, sujud memang. Sujud tahiyah, sujud penghormatan. Bukan sujud penyembahan. Kalau orang Jawa ada sujud kepada di kaki bapaknya, kaki ibunya sungkem. Itu budaya mereka, sungkeman itu ya. Bukan sujud penyembahan. Bukan penghormatan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan manusia untuk menyembah kepada makhluknya. Wastakbaro dan bersombong. Asalnya istahani merasa ya. Merasa besar. Wastakbaro dan ia merasa besar. Ya sombong itu. Orang kalau merasa besar, merasa hebat, ya itu namanya sombong. Wakana dan ia minal kafirin termasuk orang-orang yang kafir. Atau termasuk mereka yang kafir. Boleh ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Masih, Ustadz. Sama-sama. Siapa siap? Ayat 35. Lumayan nih. Dapat banyak hari ini kita. Bo, Ustadz. Silahkan. Wadubillahimnishyattamurraji. Wa kulna ya Adam uskun Anta wa zawjuka la jannata Wa kulna minha rogatan haithu syihtuma Wa la taqraba hadihi sajarah Wa la taqraba hadihi sajarah Tafatakuna minat dolimin Wa kulna Dan Kami katakan Ya Adamu Wahai Adam Uskun Berasal dari kata sakana Atau tinggallah Anta wa zawjuka Kamu dan istrimu Aljanata Surga Wakulla Dan makanlah Dari atas akala Minha Di dalamnya Atau padanya Darinya Rogodan Dari kata rogida Atau dengan senang hati Khaitu Dimana saja Syihtuma Sesuka kalian berdua Wa la taqraba Dan Jananah Kamu berdua mendekati Dari kata koruba Hadihi Ini Syajarota Pohon ini Fatakuna Maka Kamu berdua Termasuk Minat dolimin Dari Orang-orang yang zelim Dari kata dolamat Nanti saat baca Nanti saat baca Quran itu Bang Deni Ini Biasanya salah disini Paknya gak panjang Walatakorobah Adi Syajarota Terus disini Fatakuna Minur Padahal Fatakuna Nah gitu ya Kita biasanya Fatakuna gak panjang kan Ini panjang karena Menunjukkan dua orang Adam sama Hawa Wakulna dan kami Katakan Ya Adam Wahia Adam Uskun Tinggallah kamu Oh ada Anta lagi Apa ini untuk Untuk Taukit Untuk Penegasan Bukan Ini untuk Diatafkan Kepada Tinggallah kamu Anta kamu Wazawjuka Dan istrimu Tinggallah Aljangna Dari surga Wakulah Dan makanlah Kalian berdua Minha Dari surga Roh dan dengan Suka hati Hayitu Hayitu Itu Dari Sisi Hayitu Itu sisi ya Atau dari Bisa juga Artinya dimensi Hayitu Dari sisi Syik Tuma Kalian berdua Kandaki Dimana saja Kalian berdua Kandaki Mau makan dimana Di surga itu Silahkan Dengan Dengan Suka hati Walah takroba Dan janganlah Kalian berdua Mendekati Hadis Sajarata Pohon ini Allah tidak Katakan ini Pohon kuldi Itu iblis Yang mengatakan ini Pohon kuldi Pohon ke Kekalan Itu iblis Yang kasih tau Itu kepada Adam Untuk menipu Adam Ya Wah Adam Kamu itu Ini di pohon kuldi Ini pohon kekekalan Kamu dilarang oleh Allah Makan dari pohon ini Kamu salah itu Ya kamu jangan turuti Nanti kamu Kamu keluar dari surga Nggak kekal di surga Istrinya Ya Sintai Wah ayo cepetan Cepetan Nanti kita Tidak di surga lagi Dimakan Ya Ditipu oleh setan Saya tanul Saya tanul Tuka nipu Fatakuna Maka Kalian berdua Akan menjadi Atau karena Kalian Kalian berdua Akan menjadi Minna Kualimin Termasuk Orang Orang Yang Jadi ada Yang dilarang Di sana Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kok di surga Ada larangan Kenapa Tidak ada Allah punya Hak Untuk Untuk Memerintah Punya hak Juga Untuk melarang Gitu ya Jangan kaya Orang Lebih berkuasa Daripada Allah Itu Allah Ciptakan Bintang Banyak banget Gak boros Memang Pikirannya Rakyat Indonesia Ya Bensin Gak Turun Turun Itu Kita Marah Ya Allah Gak Allah Kaya Raya Yang Gak Usah Beli Manusia Terang Bulan Terang Bintang Terang Matahari Baik Itu Kita Sampai Di Ayat Terima Tadi Sampai Di Ayat 35 Ada yang Siap Dengan Ayat 36 Silahkan Baik Ini Kalau Tidak Ada Saya Serahkan Ke Buli Buli Halo Bunini Apa Ya Ustaz Bunini Ustaz Ayat Ustaz Ayat Sake Gijit Ustaz Ayat Sake Gijit Ustaz 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 Ini Sampai Ayat 35 Udai Mau Nyusul Yang Malam Ustaz 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 Nyusul Yang Yang Lanjutan Isu Selasa Kamis Dan Sabtu Baik Ustaz Kita Sudahi Ya Baik Baik Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Atas Perhatiannya Kita Cepukan Kajian Cinta Ini Pada Sejahat Hari Ini Tadi Bunda Neng WAK Saya Memberikan Terima 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 Semuanya Walaikumsalam Wrahmat 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 Wrahmat